Halo teman-teman, kenalin aku Lila dari Wali Jatim sebagai manajer kampanye dan jaringan publik. Pada hari ini lagi ada kegiatan sekolah ekologi yang pertemuan kelas kelima di Gunung Pucung, Kota Batu. Beliau ikut ceritain sekolah ekologi itu salah satu agenda dari Wali Jatimur, dimana ini menjadi agenda yang lumayan rutin dilakukan oleh Wali sebagai wadah pendidikan kritis bagi jejaring. Di tahun ini sebenarnya kita akan ada di tiga wilayah yaitu Surabaya, Malang dan juga Paiton. Namun yang hari ini sudah teraksana dari bulan Juli hingga Agustus ini di sekolah ekologi Malang dan Surabaya. Hingga hari ini ada 18 peserta yang ikut dalam sekolah ekologi di Surabaya dan Malang. Dan fokusnya adalah untuk Malang Raya mereka akan belajar soal isu air dan hutan. Sedangkan di Surabaya akan belajar soal isu perkotaan seperti itu. Namun secara garis besar teman-teman ini akan diajak untuk belajar dulu materi tentang dasar riset dan analisis sosial. Yang nanti selama bulan September mereka akan melaksanakan ansos di masing-masing wilayah di Surabaya dan di Malang Raya. Teman-teman yang bergabung ada berbagai background mahasiswa, ada juga warga lokal, ada beberapa yang sudah sering berjejaring dengan Walhi. Dan Walhi berharap ini menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan juga sebagai wadah pendidikan bagi semua kalangan. Apa ini? Ikut sekolah ekologi seru banget belajar hal baru, banyak banget. Dari sekolah ekologi aku banyak hal yang tahu, yang sebelumnya aku nggak tahu. Karena sekolah ekologi relasi saya bertambah. Juga sekolah ekologi mengajarkan banyak hal termasuk juga pertemanan baru dan selama ini kita saling bersama-sama. Suka banget sama manajemen waktunya. Semakin tahu soal memandang isu lingkungan dari perspektif sosial. Lebih membuka ini sih, kesadaran tentang isu-isu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita dari sisi ekologi ataupun dari sisi sosialnya. Merawat alam adalah merawat masa depan. Asupan gizi, iman dan otak. Olah ekologi malang remas bencet. Sermaja masyarakat pecinta. Di sini kesannya sekolah ekologi oke, makanannya enak hari terakhir. Untuk kesannya di sekolah ekologi ini dapat pengalaman banget lah. Di sini aku dapat banyak teman baru dan terima kasih buat kita semua yang sudah berpartisipasi sampai akhir di sini. Jadi untuk kesan kelas ekologi ini cukup luar biasa ya gitu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang miliki visi dan misi yang sama untuk lingkungan. Jadi keren. Kita juga membuka perspektif baru gitu loh mengenai lingkungan. Dan banyaknya orang-orang di sini juga membuat perspektif itu menjadi kaya. Saya dapat wawasan dan ilmu baru. Teman-teman juga cukup untuk menginspirasi lah tentang lingkungan sendiri. Sekolah ekologi ini mempertemukan kita sama banyak orang ya. Dan kita tuh bisa dapat bertukar pikiran. Keren banget, seru. Terus kita juga benar-benar menikmati prosesnya. Oh ya salam juga untuk teman-teman kita yang berhalangan hadir. Ada Mbak Dita dan juga Mas Faros. Sekolah ekologi Surabaya. Walhi! 3, 2, 1. Ulang. 3, 2, 1. Saya Rere Kristanto. Direktur Wali Jatim periode 2016 sampai 2021. Dan sekarang di Eksekutif Nasional Walhi sebagai pengkampanye untuk isu tambang dan energi. Sekolah ekologi memang sejak awal dulu diharapkan menjadi media ya untuk kemudian membentuk kelompok pendukung untuk kerja-kerja Wali Jawa Timur. Di mana anak-anak muda yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian berkumpul, difasilitasi untuk kemudian belajar berbagi pengetahuan tentang isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Dan harapannya kemudian dia bisa menjadi bagian dari gerakan Wali Jawa Timur untuk isu ini. Dan sepanjang yang saya ikuti sejak proses itu, dia cukup berhasil menelurkan orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari keluarga besar Wali Jatim. Ada beberapa yang kemudian terlibat dalam kampanye-kampanye Wali, ada beberapa yang kemudian terlibat menjadi staff di Wali Jatim. Sehingga sebagai sarana pendidikan dan regenerasi, dia membuktikan diri sebagai media yang cukup berhasil menjadi media pendidikan dan regenerasi. Mantap!